Dari rekaman video yang viral di media sosial, Andi Baso, warga Kabupaten Goa, bersama empat orang anak perempuannya, nekat memanjat menara tower. Aksi ini dilakukan untuk melihat lokasi makam keluarganya yang dimakamkan di pemakaman khusus COVID-19 di Macanda, Kabupaten Goa. Empat anaknya bahkan nekat memanjat tower hingga ketinggian 8 meter demi melihat makam almarhumah ibunya, Nur Hayani. Almarhumah meninggal Mei lalu, di Rumah Sakit Bayangkara, Makassar dengan hasil pemeriksaan laboratorium negatif COVID-19. Sebelumnya, Andi Baso dan anaknya tidak mendapatkan izin untuk siarah ke makam keluarga yang dimakamkan di pemakaman khusus COVID-19 oleh petugas yang berjaga. Saya terpaksa manjat tower, anak-anak saya ini semua perempuan ini manjat tower, semua hanya sedang melihat kuburan ibunya. Itu sambil menitukan doa di situ, Pak? Ya, kami berdoa, kami berdoa mudah-mudahan pertama almarhumah di lapangkan kuburnya. Kami juga berdoa semoga Pak Gubernur bisa membuka perasaannya, bisa menggunakan keperimanusiaannya. Sampai jumpa di video selanjutnya.